Jadi pertanyaan anugerah atau masalah itu hanya teman-teman yang bisa jawab. Kenapa kemudian bisa jadi anugerah atau masalah? Karena ke depan tantangan kita sangat besar. Di tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, di mana di bonus demografi itu Indonesia memiliki usia produktif sebanyak 179,1 juta jiwa. Kemudian milenial ada di dalamnya hampir mendekati setengahnya 63,5 juta. Dan kalau dilihat secara umum 50 persen pekerja di dunia atau populasi pekerja di dunia adalah orang-orang milenial. Jadi persaingan pada masa itu akan sangat ketat dan informasi juga akan sangat lebih cepat. Dan tentu juga membuka peluang yang tidak sedikit dan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari sekarang bagaimana sehingga kita bisa menyiapkan modal untuk sana. Karena sudah barang tentu yang antara kita dengan orang tua kita atau kakek-kakek kita yang disebut dengan baby boomers, mereka-mereka yang memang belum terlalu secepat kita, se-instant kita, se-teliar kita dalam bermedia sosial, dalam tanda kutip. Maka ada gap yang kalau tidak dibicarakan, tidak dipomunikasikan dengan baik, maka ini akan menjadi kesenjangan antara dua generasi yang akan menghambat pertumbuhan. Misalkan baby boomers menganggap kita adalah orang yang malas karena main HP mulu. Padahal enggak selamanya kita main handphone atau berselancar di dunia maya itu tukar hal yang buruk. Kemudian juga mereka melihat kita sebagai orang yang overconfident. Ini berdasarkan penelitian, dikatakan seperti itu, karena kita merasa serba bisa, serba bisa searching, dan lain sebagainya. Begitupun kita, ketika memahami orang tua kita dengan nilai-nilai tataran budaya yang memang berada pada zamannya dan belum tersentuh oleh kemajuan digital teknologi, maka itu juga perlu diadaptasi dengan baik. Bagaimana orang tua kita, kita juga melihat orang tua kita, kadang mereka tidak secepat kita dalam memahami situasi, informasi, kemudian cenderung acuh-teracuh terhadap kondisi kita. Nah, ini sebetulnya studi-studi atau kasus-kasus yang terjadi ketika memang baby boomers dan milenial tidak saling memahami. Oke, di next selanjutnya. Jadi, oleh karena itu, kita harus paham dulu ya, karakteristik milenial ini seperti apa. Kita ini seperti apa sih? Dan IDN dan Nielsen itu ya pada tahun 2020 mengadakan satu survei secara kualitatif dan kuantitatif di Indonesia untuk merangkum bahwa milenial di Indonesia itu memiliki tujuh tipe pada akhirnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya, kira-kira teman-teman ada di posisi yang mana? Ada yang adventurer, ada yang visionary, the artist, the leader, socializer, kemudian konservatif, dan collaborator. Setiap karakteristik dari tujuh tipe milenial ini tentu bukan berarti ada yang superior atau lebih rendah dibanding yang lainnya. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kiri khas atau kekurangannya masing-masing gitu ya. Namun, karakter-karakter ini, seperti dijelaskan tadi di pembukaan ya, bahwa perusahaan itu mencari seseorang yang punya karakter. Yang karakter yang berguna untuk perusahaan karena kemampuan atau skill itu bisa diasah, tapi karakter itu butuh pembentukan yang lama. Mulai dari apa yang kita terdengar, kita lakukan, kita biasakan, sehingga bisa menjadi karakter itu terkadang bukan proses yang instan. Dan biasanya bisa juga gift, misalkan seorang adventurer yang suka hal baru. Jadi tipikal milenial seperti ini, mereka kokohnya babat aras. Pengen sesuatu yang baru, eksplor tempat baru, nyoba kreativitas baru di YouTube, Instagram, kemudian mencoba cara-cara baru. Nah, itu yang disebut dengan adventurer. Atau suka hal baru. Kemudian ada juga yang visionary. Kalau ini lebih ke nerd ya, atau orangnya yang konsisten. Putu buku yang terus belajar, menyusun rencana karir, cita-cita itu memang dari, no, bisa jadi dari SD, setelah lulus pengen masuk SMP favorit, setelah SMP pengen SMA yurusan IPA, setelah IPA pengen masuk dokteran, ada pengen jadi dokter ya. Biasanya orang seperti ini konsisten, punya cita-cita ke depan. Kemudian pengejar prestasi dan pengejar pengetahuan. Kemudian ada yang tipenya artis. The artist. Tipe di artis ini adalah milenial yang punya jiwa seni yang tinggi. Selain dia seorang mahasiswa, tapi dia juga punya talent. Misalkan dia bisa bermain alat musik tradisional, bisa bernyanyi. Jadi jiwa seninya yang sangat tinggi. Biasanya tipikal-tipikal orang yang punya jiwa seni seperti ini, dia tidak terlalu hero dengan masalah politik, agama gitu. Dia hanya ingin mengekspresikan apa yang dia rasakan melalui seni. Ada yang tipenya leader, kemudian kalau leader sudah barang tentu, dia punya jiwa kepemimpinan, mungkin aktif di organisasi, dan lain sebagainya. Ada yang socializer, artinya ramah ya. Biasanya ini anak nongkrong, komunitas. Orang yang memberikan, mewakafkan hidup dia, waktu dan tenaga dia di komunitas. Misalkan ada yang aktif di organisasi intra, organisasi ekstra, atau bahkan teman-teman yang terlibat di kepanitian ini juga bisa jadi socializer. Artinya orang yang ingin menjaga stabilitas komunitas. Ada juga seorang konservatif, kalau ini tanda kutip kolot ya. Dia mengikuti nasihat orang tua, biasanya juga mengikuti nilai-nilai yang ada di keluarga. Ya kata orang tuanya jadi ini, ya jadi itu. Tapi dia orangnya konsisten juga. Dan biasanya cocok kalau di perusahaan itu menjadi seorang QC ya, pengontrol kualitas, atau penjamin mutu gitu ya, kemudian jadi manajer, itu cocok karena dia akan terus menuruti kemauan atasan. Orang yang cari aman. Dan yang paling fleksibel itu kolaborator ya. Altruism, artinya orang yang, dia itu pikirannya selalu ingin mengutamakan kepentingan orang banyak gitu ya. Terlalu menghindari konflik, lebih baik saya yang tersakiti gitu ya, daripada orang banyak yang tersakiti. Jadi orang yang seperti ini, biasanya mereka yang terlibat dalam NGO, punya jiwa sosial yang tinggi. Nah sekarang, teman-teman bisa lihat, teman-teman kira-kira ada di posisi yang mana. Setelah teman-teman mempelajari karakteristik milenial teman-teman, lalu kalian juga harus paham ya, milenial ini punya potensi, dan potensi ini cukup luar biasa gitu ya. Karena kita lahir di era digital, di era kemajuan teknologi ya, yang tadi saya katakan, bisa jadi kita dimanjakan, atau bisa jadi kita sangat advance gitu ya. Kecepatan kita bisa jadi, ya kalau iseng-isengnya hampir sama kayak robot gitu ya. Segala otomatis, segala mekanis, itu terjadi di era milenial ya. Jadi kalian itu akan lebih informatif, karena sudah barang tentu kebanjiran informasi ya. Kemudian interaktif ya, kalian bisa nilai seberapa banyak, kalian berbeda sosial ya, kemudian berinstagram, beryoutuban ya. cepat dan bi-worldly. Bi-worldly itu artinya, kalian punya dua dunia, yang dimana susah membedakan ya, antara realitas dunia maya dan dunia nyata itu, yang betul-betul jati diri kalian itu dimana. Itu saking blur-nya, saking meleburnya, antara realitas kehidupan nyata kalian dengan dunia maya. Yang mana orang tua kalian tentu tidak se-advance sekalian, walaupun orang tua punya Facebook, tapi kalian bisa lebih dari itu, kalian punya akun game online, punya Facebook, punya Instagram, dan lain sebagainya. Jadi, itu potensi ya. Sehingga, dunia bagi kalian itu kecil, kemudian waktu juga, 24 jam itu bisa kalian puasai ya. Informasi apapun bisa kalian dapat. Dan punya selera khas. Rata-rata berdasarkan penelitian, milenial ini, dia ingin mencapai sesuatu, orangnya ada yang optimisem, kemudian ingin dihargai, ingin terlibat di suatu peristiwa-peristiwa besar, kemudian tidak sabaran, kemudian optimisme, otonomi, karena terbiasa googling, mencari segala sesuatunya sendiri, sehingga kalian punya kebebasan otonomi pribadi. Ini yang menjadi bekal diantaranya. Memang saya tidak memperdalam secara teoretis, tapi saya mengambil beberapa sumber yang memang cocok dengan pengalaman saya, yang saya alami ketika menyusun karir, dan saya share di sini. Jadi, lebih kepada sharing sebetulnya. Dan bukan berarti saya yang lebih sukses, atau lebih bagus karirnya, karena perkara kesuksesan karir itu, nanti fleksibel. Nanti akan saya jelaskan fleksibel. Yang terpenting adalah kita itu melakukan apa yang menjadi passion kita dan kemampuan kita. Bagaimana dijelaskan sebelumnya, tadi di permukaan passion dan kemampuan itu pada akhirnya menjadi penentu. Jadi, yang membedakan saya dan teman-teman kan cuma satu ya. Saya lebih dulu mengalami, saya sudah berkarir, alhamdulillah sekarang teman-teman baru akan sampai ke gerbang sana, ataupun belum lama di dunia karirnya. Nah, itu yang ingin saya share. Jadi, saya ingin berbagi bahwa hal-hal konyo atau hal-hal yang kurang baik yang saya lakukan di masa lalu, saya tidak ingin teman-teman juga alami. Karena memang kita sama-sama manusia milenial. Setelah tahu potensi, kita harus tahu medan tempur kita juga ya. Jadi, anak-anak milenial itu, apalagi dengan adanya dunia digital, sibuk komunikasi. Bagaimana kalian tidak sibuk ya? Kalian baca status WA, baca status di Facebook, baca cerita, cek Instagram teman, kemudian fans gitu ya. Selalu berkomunikasi, berinteraksi, dan kebanjiran informasi. Kalau dulu, orang dulu itu susah cari informasi, cari pengetahuan. Kalau sekarang itu kebanjiran. Kebanyakan. Coba kalian bayangkan, sehari itu atau malah kebanjiran rumah kita gitu ya, sehingga kita pensara. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan teman-teman, anak-anak milenial digital ini ya. Kemudian ada dehumanisasi ya, sudah barang tentu dengan dehumanisasi kita bersaing itu dengan otomatisasi, dengan robot gitu ya, dengan algoritma. Jadi, ketika kita punya mental tukang, kita akan ketinggalan. Sehingga kita harus punya mental ahli. Mental ahli itu cirinya punya inovatif, kreatif, dan adaptif. Jadi, tidak hanya pasal dengan melakukan pekerjaan repetitif ya. Misalkan, seorang yang tugasnya mengangkat telepon ya, customer service di suatu bank, dia bekerja di sana dan dia merasa nyaman. Ya, sudah pekerjaan saya ini enak, tidak ada tantangan. Tapi sebetulnya pekerjaan itu lama-lama akan tergerus. Walaupun memang tidak semuanya langsung digantikan oleh robot ya. Tapi, ketika pekerjaan atau karir yang mensyaratkan sedikit varian untuk kreatif, untuk inovatif, itu kita akan terancam. Kita harus siap-siap tergerus. Sehingga pintar saya tidak cukup. Orang dulu bilang, kalau di kampung-kampung itu, wah, kalau santri cocok nih, jadi mantu. Yang penting santri. Karena santri aja nggak cukup gitu ya. Santri, tapi harus kuliah. Wah, kuliah dapat ijazah aja nggak cukup. Dia dituntut lebih. Karena, mau nggak mau, kita harus memenuhi kebutuhan primer kita, sandang pangan papan, manakah kita nanti pada puncak kemandirian, terlepas dari intervensi orang tua. Ini penting. sehingga karena tadi dehumanisasi, kita perlu kreatif, inovatif, adaptif. Dan, terjadi juga krisis identitas. Kita sebagai mahasiswa, sebagai orang Jawa, misalkan, sebagai orang Islam, kemudian sebagai orang Indonesia, mana sih nilai-nilai yang lebih melekat pada diri kita? Atau nilai-nilai yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, karakter mudah membuli orang, karakter hate speech? Apakah itu identitas kita? Nah, ini kan kembali kepada diri kita. Berapa kuat? Nilai-nilai yang memang berada di luar digital, yang memang bagus, yang nilai-nilai konvensional, yang diterapkan orang tua, itu tetap melekat. Dan ada nilai digital juga tidak selamanya buruk. Di sana kecepatan, ketepatan, aktualisasi diri dan data, di sana sangat jelas. Tentu ada manfaatnya juga. Namun tadi, dengan krisis identitas, kemudian krisis ahlak juga, apakah kita lebih sering membuli orang, hate speech, komenin artis yang misalkan tersandung kasus tertentu, wah, dengan puasnya kita terus menghujat dia, atau apakah cerminan kita seperti itu? Walaupun di dunia nyata belum tentu. Tapi, itu tadi ya, terkadang realitas dunia nyata dan dunia maya itu melebur ya. Dan tentu saja otomatisasi ya. yang membedakan kemajuan bisnis di era sekarang dengan sebelumnya adalah bagaimana kemajuan arus informasi dan komunikasi. Bagaimana kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang mengusung kemajuan teknologi digital seperti startup, e-commerce, gojek online, dan lain sebagainya, itu berasal dari kemajuan teknologi informasi di komunikasi. Next. Jadi, kita ini sangat rentan ya. Rentan betul ya. Kenapa rentan? Karena tadi ya, dunia kita itu dibiasakan dengan dunia yang serba mudah, serba insan, serba cepat. Kemudian, terlalu percaya diri karena bisa searching, bisa googling. Terlalu ekspresif karena segala sesuatunya dari sudut pandang kita. Wah, saya mau bikin TikTok, saya mau bikin status, saya mau bikin video. Sehingga, pada akhirnya, ketika dihadapkan dunia kerja, kita nggak siap. Karena dunia kerja itu terkadang masih mengandut nilai lama. CEO pimpinan-pimpinan perusahaan itu, mereka orang-orang tua, masih banyak orang tua, kecuali startup-startup yang sekarang juga sudah banyak bermunculan atau muda. Tapi, orang-orang tua masih ada di belakang kita dan mereka masih memegang nilai-nilai lama, nilai-nilai yang memang tidak teradaptasi dengan digital. Sehingga kita perlu menyesuaikan ke sana. Dan, efek dari itu, anak-anak milenial itu seringkali orientasinya reward. Gajinya berapa sih di situ? Jarang yang bicara pengalaman, yaudah, yang penting saya pengalaman kerja di sini, langsung mempertanyakan gajinya berapa. Kemudian, waktu senggang, itu bukan satu masalah sebetulnya ketika kalian menyeimbangkan antara porsi kerja dan porsi waktu ruang, itu ya silahkan. Cuman, itu tadi ya. untuk sampai ke sana, terkadang kita perlu dari nol. Sebagai bawahan atau sebagai karyawan, sudah barang satu kita harus ikuti aturan lain keperusahaan. Dan ini yang penting ya, buat teman-teman pahami. Kemudian, selanjutnya, ada seorang filsuf yang bernama Bordieu, filsuf asal Perancis. dia mengatakan bahwa kapital atau modal dasar manusia dalam berkarir itu ada tanpa. Yang satu saya tambahkan. Jadi, ketika kita ingin punya mental ahli, kita harus punya empat kapital ini. Kalau kita nggak punya salah satunya yang kuat atau bahkan tidak punya sama sekali empat kapital ini, maka siap-siap kita hanya berpangkut tangan pada nasib. Ya udah, nanti menjadi kerja apa, tersalah lah. Ikutin arus aja, ya sekarang nganggur, ya nganggur. Nanti mungkin ada yang ngasih kerjaan, dan lain sebagainya. Artinya nggak ada giroh atau nggak ada, karena nggak punya modal untuk mempersiapkan karir di masa yang akan datang. Yang pertama, kapital ekonomi ini sudah pasti kita nggak kumpir ya. Namanya uang materi itu sekarang berperan penting. Kalian sekuliah karena ada ekonomi ya. Kuliah perlu uang ya. Kemudian makan perlu uang. Segala sesuatunya sekarang itu mau nggak mau kita nggak lepas dari yang namanya ekonomi. Ini kebutuhan pokok. Ya. Kemudian ada kapital budaya yang sedang kalian perjuangkan ya. Itu bisa dalam bentuk bakat, kemampuan formal, ijazah, kemampuan otodidak, hobi yang akhirnya jadi kemampuan. Itu hal-hal yang perlu kalian jaga. Karena empat kapital ini bisa berkonversi ya. Dengan punya ijazah, kalian bisa punya uang dengan bekerja. Kemudian dengan punya uang, kalian bisa kuliah. Artinya bisa saling berhubungan. Saling upgrade, meng-upgrade. Saling pengaruh, mempengaruhi. Kemudian ada kapital sosial. Ketika memang kita nggak punya bakat, kurang cerdas, kita bisa perdalam di kapital sosial. Artinya buka relasi atau jaringan sosial yang seluas-luasnya. Gali pertemanan, ikut di grup-grup media sosial bermanfaat, sosial branding juga ya. Sosial branding itu artinya kita jual diri kita. Kita jual nama kita sebagai seorang yang dibutuhkan orang, seorang yang bagi perusahaan itu aset. Kita harus bisa seperti itu. Punya ahlak yang bagus. Kemudian organisasi juga ya. Memberikan pengalaman-pengalaman luar biasa dalam hal kapital sosial. Banyak teman saya yang tidak terlalu pintar, tapi bisa bekerja sebagai dosen atau ada sebagai misalkan staff ahli tertentu. Karena di organisasi, di aktif, oleh seniornya direkrut. Kalau punya kenalan, ya nggak apa-apa. Kenalan itu juga modal sosial. Jadi, nggak harus pinter. Ketika kita ingin berkar itu, nggak harus pinter. Tapi juga pemanfaatan jaringan itu juga penting. Kemudian yang terada juga kapital simbolis. Nah, kapital simbolis ini biasanya lebih ke gift ya. Bentuk fisik, nama keluarga, turunan. Ini biasanya nggak bisa diusahakan dan ini anugerahnya. Kamu terakhir sebagai anak presiden, sebagai anak raja, sebagai orang tampan. Yang mana kapital simbolis ini juga bisa dimanfaatkan. Sehingga penting memahami kapital-kapital ini karena kalau kita punya satu kapital yang kuat, yaudah, saya dari keluarga nggak mampu. Misalkan, kebetulan saya ceritakan perikiran pribadi, saya nggak punya kapital ekonomian yang kuat, bahkan waktu itu kuliah juga saya harus sambil bekerja, jualan, diamparan, dikuda, tiap satu. Kemudian saya juga orangnya nggak punya kapital sosial yang kuat. Artinya orang gabung di organisasi tapi nggak lama. Yaudah, berarti kelebihan saya di kapital budaya. Saya serius belajar. Saya harus dapat IPK 3,5. Kemudian saya harus misalkan dapat nilai yang bagus. Saya harus bekerja, mengasah kemampuan saya di bidang saya. Misalkan seperti itu. Sehingga dengan kapital budaya tadi, kita bisa menjadi punya kapital ekonomi. Kita punya penghasilan. Punya kapital sosial. Punya jaringan. Tergabung di grup bersama dosen. Tergabung di grup bersama anak beasiswa. Jaringan kita semakin kuat. Kemudian punya kapital simbolis. Ya mungkin kalau yang saya miliki sekarang saya sebagai seorang dosen. Misalkan ya. Itu menjadi kapital simbolis. Dan itu semua bisa jadi berawal dari satu kapital yang memang kita maksimalkan. jadi ini yang perlu dimiliki. Dan semua kapital yang empat ini diseimbangkan dengan kapital spirit kuat. Kedekatan dan kontemplasi pada saat pencipta. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang mendapatkan empat kapital ini tapi berakhir bunuh diri. Berakhir dengan stress. Berakhir dengan makanya banyak yang istilahnya fenomena hijrah dan lain sebagainya. Mungkin dari sana ya awal. karena segala sesuatu yang nggak beyond hanya berpermasalah di dunia ini manusia terkadang sampai pada titik saturasi. Di Jepang angka bunuh dirinya tinggi. Banyak orang yang sukses, orang yang pintar di Jepang itu dan bersosialisasi dengan baik. Kemudian dia seseorang juga. Tapi dia merasa hampa dalam hidup ini. Maka imbangin dengan yang disebut kapital spiritual. Oke, sehingga setelah kita paham kita ini milenial seperti apa kemudian tantangan kita seperti apa dari mana sekarang kita memulai langkah. Ini yang terpenting ya. Take action. Kita mulai melakukan langkah-langkah yang memang menuju ke arah tanah. Menuju ke arah pembentukan karir kita. Yang pertama buktikan pelayakan. Jangan sampai orang saja ragu dengan diri kita atau diri kita saja ragu dengan diri kita sendiri. Itu bisa apa sih? Mulai dicari sekarang. Kamu punya passion apa? Kemampuan kamu apa? Atau passion ini sama nggak dengan kemampuan? Misalnya saya lulusan seorang sarjana pendidikan bahasa Inggris. Saya bisa ngajar. Saya punya kemampuan. Saya bagus. Kemudian saya bisa menguasai kelas. Itu kemampuan saya. Tapi saya ada passion nggak di sana? Senang nggak ngajar anak-anak? Atau bisa jadi ini masalah. Nah ini mulai harus dipelajari. Tempatkan posisi-posisi kalian ada di mana. Kemudian kalahkan distractor. Yang itu tadi ya kebanjiran informasi. Jadi harus diimbangi. Kalau misalkan sehari sejam nonton drakor kalian imbangi dengan sejam menitik karir. Sejam cari lowongan kerja. Sejam baca-baca artikel. Harus terus diimbangi. Jangan terus kalah oleh si distractor ini. Kita harus tetap fokus karena karir itu proses panjang. Bukan lari sprint tapi lari maraton. Kemudian adaptasi otomatis. Ini penting. Jangan sampai kita kalah canggih main Instagram sama orang-orang tua. Kita harus lebih update. Apapun bentuk teknologi kita harus coba hal baru. Ada aplikasi terbaru yang mempermudah pelajaran bahasa Inggris. Kita coba. Kita pelajari. Terus beradaptasi. Bentuk kebiasaan bagus ini juga penting. Karena tadi dalam rangka membentuk karakter yang tidak bisa jadi secara instan. Karakter itu perlu dibentuk. Dan sekarang belum terlambat. Misalkan mulai mengingat nama. Lakukan apa yang kamu ucapkan lakukan. Wah saya ingin bikin Youtube tentang kemampuan saya bisa bermain gitar. Sudah lakukan. Dan selesaikan apa yang sudah dimulai. Jangan sampai banyak hal-hal yang akhirnya terbengkalai. Kebiasaan-kebiasaan yang bagus itu penting untuk dilakukannya. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Ini tadi ya karena teman-teman itu didorong untuk ekspresif dengan media sosial, teknologi. Sehingga terkesan milenial ini nggak mau mendengarkan. Nggak mau dengar nasihat. Karena segala sesuatunya bisa mencari sendiri. Padahal dalam konteks-konteks tertentu kalau di dunia kerja, dunia usaha, kita harus belajar pengalaman dari orang yang lebih tua, yang lebih dulu, yang lebih mapan secara prinsip nilai pribadi. Kita harus banyak belajar dari sana. Jadilah seorang pendengar yang baik. Jadilah seorang reviewer komen yang baik. Kemudian sehingga banyak yang kita dapatkan ketimbang daripada yang kita ucapkan. Karena terkadang ekspresinya itu ekspresi hiburan. Misalkan yaudah bikin status, bikin TikTok. yang belum tentu bermanfaat. Kemudian yang pertama akan menentukan selanjutnya juga ini penting ya. Artinya kapanpun nanti misalkan suatu saat kalian dapat pekerjaan pertama itu biasanya akan mengukur seberapa kuat kalian bertahan untuk mempertahankan karir untuk menyusun karir. Karena ambang sekarang ini kalian berada di ambang di mana kalian berada di masa pendidikan di masa dunia realitas nyata ya atau dunia kerja, dunia industri itu akan berbeda. Jadi kemampuan kalian pertama kali beradaptasi itu akan menentukan selanjutnya. Sehingga perlu efisien doing the right well sorry doing the thing well artinya kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan efektif doing the right thing sehingga menjadi passion jadi hobi jadi minat passion itu keinginan kuat minat kuat hobi kuat ini kayaknya misalkan saya punya temen seorang guru honorer di daerah terlalu gajinya gak seberapa tapi dia jago bermain seruling seruling daerah seruling Sunda dengan kemampuannya dia punya blog sendiri punya youtube sendiri konten sendiri bahkan dia ikut perlombaan internasional ya secara online dan dia juara perlombaan yang diikuti banyak negara artinya kan disana terkadang apa yang kita geluti sesuai kemampuan misalkan kita seorang lulusan serjana pendidikan itu bisa jadi bisa kita imbangi dengan passion kita punya keahlian lain sehingga passion ini penting dijaga next sehingga teman-teman harus bisa buat keputusan karir yang efektif dan tips dari saya untuk berkarir yang efektif yang pertama cari karir yang punya banyak varian jangan mau diotomatisasi jangan mau disederajatkan dengan robot tadi mental tukang kalau kamu nyaman dikerja di bank sebagai teller atau sebagai customer service misalkan tapi untuk bukan untuk selamanya karena pekerjaan seperti itu sifatnya repetitif sifatnya protokoler diulang-ulang seperti itu terus karena sudah ada protokolnya dan tidak menuntut kita untuk lebih kreatif jadi pekerjaan yang bisa mengaktualisasi diri kita menunjang karir kita misalkan kalau saya dulu saya pekerjaan pertama saya sebagai guru bimbel atau guru ini privat juga di sekolah beberapa di sekolah itu saya punya kemampuan di sana tapi saya tidak punya passion karena bagi saya mengajar anak-anak itu jenuh kadang menggosankan dan tidak banyak hal baru yang bisa dipelajari dan tingkatannya kurang kompleks beda dengan mengajar mahasiswa jadi saya ketika dapat beasiswa lanjut S2 memutuskan untuk ganti bidang ilmu saya coba ke ilmu komunikasi saya ini STM lulusan otomotif SMPA kemudian S1C bahasa Inggris S2C komunikasi dan sekarang saya berkarir sebagai dosen dalam ilmu komunikasi kadang bahasa Inggris juga kadang mengajar penelitian kualitatif jadi artinya apa terkadang gini antara passion dan kemampuan itu perlu dijaga dua-duanya pada awalnya saya tidak punya passion ya bekerja sebagai karena saya punya kemampuan dan saya diterima di salah satu bimbal atau pifat yang mengajar tapi saya tidak punya passion akhirnya pindah cari yang punya passion tapi di dunia komunikasi saya ini minum pengalaman jadi di usia S2 pada saat itu saya lulus di usia 26-an ya 27 di usia saya pada saat itu seharusnya pengalaman saya di dunia kerja sudah banyak saya sudah mengikuti manajemen klini dan lain sebagainya sedangkan saya tidak punya pengalaman itu ya karena pengalaman saya gak ajar passion ada kemampuan gak ada sehingga saya mencoba melamar ke beberapa perusahaan akhirnya tidak diterima tidak ditolak tidak ditolak tidak diterima karena itu tadi ya salah dalam memanggung passion dan karir kalau pada akhirnya saya terus mempelajari oh ternyata saya akhirnya menemukan karir latih waktu saya mengajar di bimba mengajar di sekolah sehingga pada akhirnya ada perpaduan antara kemampuan dan passion kita gak pernah tahu sehingga jangan pernah tidak punya passion tapi jangan pernah juga kita meninggalkan sesuatu yang memang bisa bisa disana time poor kalau uangnya pengen dompetnya pengen tebal maka waktunya juga harus banyak yang berkurah karena terus bekerja tapi kalau kalian pengen punya waktu ruang berarti otomatis pendapatan kurang karena sering bisa travel tinggal memilih apakah kalian akan sibuk bekerja merdeka bagi seorang tipe adventure lebih suka punya waktu ruang dan saya gak menciperatkan pada uang kesuksesan saya itu pada gak hanya uang tapi pada pengalaman pada keluasan waktu dan lain sebagainya sehingga selain itu juga bernyamanlah dengan ketidakpastian karena dalam ketidakpastian itu membuka peluang ketika kalian punya keahlian ini kayaknya kerjaan kayak gini belum ada atau bisa gak sih kalau saya misalkan bikin konten kayak gini justru dibalik ketidakpastian itu banyak peluang orang-orang yang menemukan sesuatu saat ini ya seperti Nadiem Makarin yang dulunya kerja di perusahaan naik ojek bolak-balik karena efisien dia berpikir wah gimana kalau ojek ini diintegrasi melalui media komunikasi kemudian jadi langot atau ada juga seorang yang ahli bela diri ya Kowais atau Yayan Ruhian yang dulunya hanya guru silat tapi itu tadi ya dia punya kemampuan dan pada akhirnya kemampuan itu membawa dia pada passion lain ya akhirnya dia menjadi artis sehingga lakukan ya yang apa yang kalian bisa dan pertahankan kemudian temukan fakta dari data jangan selalu ikut orang kebanyakan misalkan wah ada tes di perusahaan tertentu padahal kita sebetulnya kalau sudah setelah kita pelajari kita nggak punya kemampuan ke sana dan nggak cocok tapi karena kebanyakan ke sana iming-iming dan lain sebagainya kita ikut ke sana pada akhirnya kita hanya mengikuti nafsu atau emosional saja sedangkan kalau kita mengikuti fakta atau data itu biasanya data itu kebenaran jadi kalau misalnya nanti ada yang ikut tes ke perusahaan cari peluang-peluang yang besar walaupun misalkan peminatnya sedikit bisa jadi itu peluang karena ternyata kesuksesan itu kerja praktis itu usaha itu 50% sisanya itu keberuntungan pada akhirnya akan seperti itu kemudian pentingnya digital personal branding sebagai milenial yang hidup di arah digital ini penting dan ini tidak bisa diabaikan hal-hal seperti ini harus kalian mulai menahir seperti bersih-bersih dunia maya hindari kata-kata bully, headspace, status alay, foto buruh karena sekarang banyak perusahaan itu tidak hanya melihat karakter seseorang itu dari tantuan fisik tapi juga dari riwayat jejak digital makanya harus hati-hati dan jejak digital ini lebih awet kalian pernah ketahuan berfoto buruk misalkan ya orang sudah menyimpan itu walaupun kalian hapus ribuan kali ketika ada orang yang sudah menyimpan akan sulit membalikan cita kita sebelum terlambat bersih-bersih dunia maya kemudian bagikan konten bidang yang digeluti unjuk skill bagi pengalaman tingkatkan interaksi sosial dengan hal yang maya banyak review comment banyak searching-searching itu yang disebut dengan test sheet knowledge saya ingin share sedikit jadi pada saat ikut beasiswa sebetulnya saya nggak bagus-bagus amat dari kualifikasi dari nilai banyak saingan-saingan saya yang bagus lebih bagus nilai kepribadian pengalaman organisasi dll sebagainya tapi saya menggunakan test sheet knowledge ilmu yang nggak diperajari di bangku sekolah atau di bangku pendidikan formal misalkan kita pelajari cari di internet orang-orang yang lulus beasiswa itu gimana sih kan biasanya ada yang bikin blog kita pelajari blog saya pelajari sampai puluhan orang pada saat itu yang ingin mendapatkan beasiswa kok dia bisa lulus apa sih gimana sih cara bikin essay-nya kontribusi untuk bangsanya itu gimana sih merangkai kata-katanya sehingga ketika kita banyak informasi ketakutan semakin berkurang dalam teori komunikasi seperti itu semakin banyak informasi yang kita dapat maka kekhawatiran atau ketakutan sesuatu yang belum terjadi itu makin terkikir peluang itu makin besar sehingga kita tadi ya bisa menempatkan luck menempatkan keberuntungan terkadang layaknya bermain remi ya atau dibandingkan dengan catur kalau bermain catur sudah barang satu itu kemampuan praktis yang di asal ya terus berlatih sehingga kalian tahu pola-pola catur tapi ketika bermain remi atau jenis olahraga keberuntungan lainnya itu tidak selalu faktor kemampuan praktis terkadang kemampuan kita menempatkan diri kita pada keberuntungan itu juga penting itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan-pengetahuan yang kalian bisa dapatkan dari review komen nanya komen ke orang atau misalkan lihat status orang kemudian lihat perkembangan media digital dan lain sebagainya kemudian penting untuk konsistensi nama di medsos jangan pakai nama-nama terlalu banyak kemudian miliki akun-akun penuhnya karir seperti link-in link-in itu akun seperti biografi kemudian kita bisa saling undang kemudian grup beasiswa grup kerja follower seorang ternama postingan pengusaha sukses hal-hal itu yang perlu kalian sibukkan di era seperti ini sehingga bekal karir-karir jadi banyak kalau segala sesuatunya harus yang sifatnya menghibur yang media sosial untuk entertain kalian misalkan berkomunikasi juga untuk entertain hiburan itu ya tiap-tiap saja akan berbanding lurus dengan apa yang kalian dapatkan mungkin karir kalian menjadi seorang penikmat stand-up comedy dan lain sebagainya mungkin kalau kalian punya cita-cita jadi pengusaha tapi kerjaannya tiap-hal nonton drakor itu akan sangat berat sulit dalam karir jika jadi orang seperti kebanyakan yang kita butuhkan adalah kita harus pahami diri kita kita harus pahami diri lingkungan dan sukses figur kita terkadang jadi orang kebanyakan itu gak menjadi solusi kita harus betul-betul pahami kemampuan kita lanjut kemudian ada kemampuan dan passion yang tadi saya bahas jadi ini dua-duanya penting jadi intinya lakukan dimana kamu ahli dalam bidang tersebut apakah sukses karena mengikuti passion atau punya passion pada yang dikerjakan karena sudah sukses nah ini kan bisa bolak-balik maknanya ya kemudian being in the zone misalkan kamu memulai pekerjaan di suatu perusahaan kamu punya kemampuan tapi sebenarnya kamu gak nyaman disitu tapi terus melibatkan diri secara total dilawan yaudah saya ikuti aturan perusahaan saya kerjakan apa yang disuruh bos sehingga kalian memang punya kemampuan disana itu artinya bisa jadi kita berada dalam zona kita being in the zone dimana jarang juga ketika kemampuan yang terus-terus di asa itu akhirnya jadi passion sehingga bicara tentang passion atau karir dulu atau sorry passion dulu atau kemampuan dulu itu seperti membicarakan ayam dulu apa telur dulu misalkan saya ngajar karena mampu walaupun saya gak suka ngajar tapi saya jalanin atau misalkan saya suka ngajar tapi saya gak maksimal disitu karena saya gak punya kemampuan tapi karena saya suka saya terus berlatih sehingga akhirnya expert atau profesional dalam bidangnya itu juga bisa terjadi sehingga kalau ditanya ingin bekerja di korporasi kayak di perusahaan di lembaga pemerintah di birokasi atau mengikuti passion saya punya hobi misalkan saya jago ngomong nih jadi seorang stand-up komedi misalkan gitu ya intinya jangan menyerah pada passion yang kamu punya lakukan di waktu luar atau lakukan pilih sebagai pekerjaanmu gitu ya kalau misalkan kita memang kita harus kerja karena harus berpenghasilan yaudah kita kerja dengan sesuai kemampuan misalkan lulusan perbankan syariah kerja di bank syariah bisa untuk sementara tapi dengan memelihara passion wah saya ternyata suka dengan membuat konten dan sebagainya itu tetap dilakukan dan tetap menjaga keragaman ini apakah passion ini tetap ada kan udah gak muslim kemarin orang banyak yang bekerja di bidang yang masing-masing tiba-tiba corona semua beralih jadi pengusaha online ketidak pasien sangat tinggi sehingga apa dijalankan dan tentang sukses ya pada akhirnya tiap orang berkarya ingin dikatakan sukses tapi sebetulnya sukses sendiri itu relatif dan sangat fleksibel disinilah mindset yang harus dibentuk definisikan sukses anda sendiri karena sukses itu tadi sebagian usaha kemampuan praktis dan sebagian keberuntungan kemampuan menempatkan lak bisa jadi saya yang akhirnya jadi dosen dengan latar belakang pendidikan Gado-Gado tadi mungkin punya kemampuan menempatkan lak walaupun secara kemampuan praktis tidak menunjang atau memang kita seorang yang fokus punya kemampuan praktis asahlah terus disana jadi sukses itu bukan hanya soal strategi pemenang jadi ini penting ketika memilih figur seorang yang sukses kalian kalau lebih bagus pilih figur yang sama-sama berjuang bareng misalkan ada anggapan seperti ini orang sukses di cara sukses dan memotivasi kita untuk ayo terus kamu harus berani berkorban ambil resiko dan sebagainya mereka karena kita sukses juga atau bisa sukses barang atau kita bisa sukses duluan jadi cari figur yang memang berjuang di zona yang sama sama-sama milenial terkadang itu tadi ya kesuksesan itu banyak pak apakah punya kapital simbolis punya kenalan sehingga kerja atau punya yang tepat karena lingkungan yang tidak tepat itu malah bisa membunuh minat dan karir kita dan kita selalu tanamkan saya berhak sukses seperti orang lain yang sukses dan kenyamanan pekerjaan tidak akan pernah kita dapatkan tapi kenyamanan pekerjaan kitalah yang tumbuhkan saya punya teman seorang yang sudah mapan di dunia perbankan dia menjadi manajer di usia yang sangat mudah tapi dia iri dengan pekerjaan saya secara ekonomi saya iri ke dia dia punya penghasilan lebih baik bisa beli ini bisa traveling kemana dan pada akhirnya sebetulnya perkara sukses ini ya saling saling sangka padahal intinya kalau kita bersyukur dengan bidang kita masing-masing yang penting sesuai tujuan kita kalau saya ingin memang menyeimbangkan antara uang atau ada memang yang orang itu sukses itu punya banyak uang punya banyak investasi itu silahkan ya kerja terus semangat dalam bekerja itu silahkan namun uangnya akan hilang atau orang yang pengen terus punya waktu uang tapi ya dia tidak akan bisa semapan pengusaha yang sibuk terus bekerja jadi definisikan sukses kalian dengan baik ya sesuai dengan passion masing-masing sehingga ini terakhir ya untuk diingat satu-satunya pemenang adalah ia yang mampu menemukan hal yang sangat jarang sehingga bisa berkontribusi banyak di dalamnya dan mengikuti kebanyakan orang bukanlah jalan untuk menemukan hal tersebut jadi orang sukses juga atau orang paling sukses di dunia itu pasti pernah gagal tapi punya resiliensi cepat bangkit dan kerja keras yang dikendalikan oleh kesabaran dan determinasi cepat dan tepat ambil keputusan kemudian karir itu bukan lari cepat karir itu bukan lari cepat pura proses misalkan ada anggapan orang sukses itu kan beda-beda ada yang usia 25 ada yang 4 ya berarti dari usia dia awal menentir karir sampai usia 45 itulah banyak manfaat yang dia dapat kita gak tahu sukses kita dimana tapi yang terpenting bagaimana kita menyusun rencana itulah yang terpenting dan yang juga harus dipahami waktu adalah sumber daya terbatas pakai-pakailah dengan tidak hanya efisien tapi efektif kerjakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita tapi tetap juga dengan memelihara passion kita maksimum saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan mungkin hanya apa yang saya pernah alami apa yang pernah saya rasa ini memang saya lakukan dalam hidup saya saya ingin share ke teman-teman dan semoga sedikit banyaknya bermanfaat buat teman-teman ya paling enggak ini modal yang bukan sifatnya teknis atau strategis tapi bagaimana kita membangun karakter dan membangun passion kemampuan yang pada akhirnya akan menentukan karir kita di masa yang akan datang dan Penny di Divisi kami datang kami lihat kami menang optimis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Suhendra yang telah menyampaikan materinya luar biasa dan sangat menambah wawasan kita oke selanjutnya kita masuk ke selanjutnya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom chat atau raise hand nanti kita akan panggil oke mungkin sambil menunggu nih pertanyaan dari teman-teman aku akan bacain pertanyaan teman-teman yang udah masuk di form nah salah satunya nih kalau menurut apa nih bisnis apa yang cocok untuk para raise juga Pak oke ditampung dulu atau langsung dijawab ya boleh langsung jawab Pak tadi pertanyaannya balik sekali ya bisnis apa yang cocok untuk seorang fresh graduate ya tadi ya pada intinya seperti ini bicara masalah karir kalian ya sekarang kalian berada di ambang batas antara dunia pendidikan ke dunia industri atau dunia kerja atau dunia wira usaha tentu itu harus dipertanyakan kembali ke dalam diri kita ya dua hal yang menuntun pertama kemampuan dan passion misalkan saya ingin berwira usaha saya mampu gak kalian harus mempertanyakan itu misalkan saya ingin jualan online saya ingin mengembangkan usaha atau startup online kalian mampu gak sudah menyusun gak karir kesana dari awal atau hanya sekedar passion nah passion itu tadi ya tiba-tiba lihat orang terinspirasi akhirnya punya minat punya hobi wah kayaknya menarik nih tapi tanpa dibarengi kemampuan juga akan yang terpenting bagi teman-teman adalah ketika punya passion barengi dengan kemampuannya kalau kalian suka bisnis online misalkan jualan baju-baju secara online ya itu kalian harus pelajar ya mulai misalkan mulai melihat yang bisnis online itu seperti apa polanya kemudian belajar dari mereka-mereka yang sudah sukses kemudian bagaimana pola pemasarannya bagaimana pola produksinya itu harus dipelajari dan tentu itulah yang disebut nasib knowledge tadi ya artinya kalian pelajari akan sangat sia-sia ketika kalian punya passion yang kuat tanpa dibarengi kemampuan artinya kalian tidak berusaha menuju ke arah tanah jadi intinya bukan masalah kerja apanya apapun sebetulnya itu ketika dia punya nilai inovatif kreativitas dan adaptif teknologi itu akan sangat berguna sekarang kita itu harus mencari sesuatu-sesuatu yang memang belum banyak orang lakukan misalkan misalkan ada seorang yang terinspirasi saya lupa namanya dia itu melihat adiknya yang lulusan sarjana pendidikan susah cari kerja lalu dia bikin satu konten di instagram namanya mau kerja apa disana pada akhirnya kontennya sukses bisa mengarahkan orang atau mau mengajar apa misalkan ada yang guru bahasa inggris disalurkan bisa mengajar bimbel bahasa inggris guru yang mengajar kimia bisa mengajar kimia seperti halnya ruang guru juga ruang guru itu kebetulan belva devara itu satu angkatan waktu saya ikut beasiswa LPDP di keuangan dia itu satu angkatan dengan saya dia punya ide jenius dimana sudah pasti teman-teman yang tinggal di perkotaan yang namanya bimbel itu biasanya memang sangat familiar bagi teman-teman yang ingin masuk perguruan tinggi atau teman-teman yang ingin melanjutkan studi biasanya pada ikut bimbel tapi disentuh dengan kreatifitas bimbel online belum ada yaudah dibikin bimbel online itu kan awalnya dari ide-ide yang dibuat-buat dalam artian melihat situasi kondisi dan pada akhirnya bisa sukses bahkan uang guru juga sekarang mengambil proyek kartu perkerja dan lain sebagainya jadi itu tadi passion kemampuan kita juga harus dibarengi dengan passion tadi ketika passion itu unik memberikan manfaat banyak orang itu harus dicoba karena sekarang itu medianya memungkinkan kalau dulu pengen jadi artis harus audisi harus ada kenalan kalau sekarang asal kalian bisa meramu diri kalian dengan baik di youtube dan lain sebagainya kalian bisa terkenal bisa punya follower banyak jadi artinya medianya ada real time bukan hanya omong kosong tapi bisa kalian lakukan manfaatkan media sosial kemudian teknologi kemudahan kemudahan itu untuk membangun arah karir jadi itu pada intinya menurut saya bukan masalah kerjaan jenis apanya tapi itu tadi tentang passion dan kemampuan dan secara umum saya katakan tadi pekerjaan yang memang atau peluang bisnis peluang usaha yang tadi ya misalkan peluangnya besar bisa menambah nilai kreativitas adaptasi terhadap teknologi dan lain sebagainya jangan jangan misalkan wah saya mau bisnis kuliner nih udah saya mau bisnis jualan di sekolah aja kayaknya terlalu kuno seperti itu tapi sentuh dengan teknologi dipasarkan secara online atau seperti apa sementara itu sementara itu ya mohon maaf tidak bisa menjawab karena menjawab banyak mungkin ya karena memang itu tadi ya pada akhirnya kesuksesan itu beragam karir itu akan beragam dan melihat dari perspektif saya sebagai seorang yang akhirnya pada akhirnya juga menemukan karir yang saya anggap ada lagi ya baik terima kasih Pak Suhenda atas responnya semoga bisa membantu jawabnya ya selanjutnya nih mungkin teman-teman ada yang ingin on mic untuk bertanya saya mau nanya oke silahkan terima kasih waktunya sebagaimana yang tadi dijelaskan sama Bapak kan kalau alangkah menyenangkannya kalau kita bisa berkarir sesuai dengan passion kita tapi ini Pak seringkali kita temukan untuk para fresh graduate agak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion sampai-sampai orang di sekitar suka ngomong kayak buat fresh graduate anak baru lulus nggak usah nyari kerja yang terlalu idealis nggak usah terlalu idealis mencari pekerjaan apa aja yang sekarang ada yaudah ambil aja dulu gitu menurut Bapak bagaimana itu Pak? betul ya terkadang amanat itu kita harus nasihat dari baby boomers atau orang tua yang biasanya nasihatnya kayak gitu ya nasihat itu terkadang perlu kita dengarkan karena biasanya kalau nasihat orang tua itu realistis ya ya memang kita lulus itu butuh kerja yang butuh untuk membantu orang tua butuh untuk membuat kita mandiri atau kalau kita udah berkeluarga menghidupi anak istri kita juga harus realistis tapi selain yang seperti yang saya katakan tadi jadi silahkan misalkan saya contoh ya karir saya saya lulus 2014 pada saat itu saya memutuskan kerja di di Bimbel ya memang naif alasan saya atau di pripat-pripat seperti itu karena memang ngajar di daerah di sekolah tidak cukup gitu ya sebagai guru honor itu sangat kurang mau nggak mau saya walaupun memang beberapa pesawatnya di sekolah saya ngajar tapi saya mengimbangi dengan ngajar privat ngajar Bimbel juga gitu ya karena memang saya punya kemampuan di sana oke walaupun saya merasa itu bukan passion saya saya lakukan itu selama 2 tahun saya menjadi karyawan kontrak di salah satu perusahaan Bimbel gitu ya 2 tahun tapi saya tetap dengan menjaga passion saya saya ini punya kemampuan bahasa Inggris kebetulan saya lulusan bahasa Inggris kan saya senang ngomong saya senang berkomunikasi kemudian wah ternyata ada peluang yang memang bisa meningkatkan karir kita wah ikut beasiswa misalkan sambil saya terus bekerja di situ sambil saya terus belajar mempelajari beasiswa gimana sih trik-triknya pelajari orang-orang yang lulus kayak gimana gitu terus bahkan saya sampai coba ikut sekali gagal tes tes kedua kali saya pelajari lagi oh ternyata saya masih gagal tapi gagal di wawancara ketiga akhirnya baru keterima nah itu yang penting itu semuanya jalan yaudah kita gak boleh gak boleh mengawang-awang kita harus realistis kita harus punya penghasilan oke kita kerja dulu tapi lakukan passion kalian yang lain misalkan kalau saya senang di dunia pendidikan atau saya ingin berubah haruan ya dari mengajar pedagogi sorry mengajar bahasa Inggris misalkan saya ingin mengajar bidang komunikasi yaudah karena S2 saya akhirnya ambil omong komunikasi itu lakukan ya beriringan gitu ya pada saat saya kuliah S2 saya masih mengajar lebih baik gitu ya untuk membutuhi kebutuhan sehari-hari dan pada saat itu juga saya menikah belum selesai S2 saya sudah menikah dan sudah ada tanggungan dan percaya kalau kalian punya kemampuan yang terus di asah punya passion dan punya semangat semuanya bisa jalan semuanya bisa jalan kerjaan kalian tetap jalan kemudian passion kalian juga tetap dilakukan gitu ya walaupun itu sebagai hobi karena bisa jadi nanti bertukar ya passion itu jadi pekerjaan kalian yang dulunya pekerjaan itu yang kalian tinggalkan gitu ya yang seperti saya ceritakan tadi ya seorang gak akan orang menyakitkan misalkan seorang Yayan Ruhian yang ahli beradiri di film The Red Ico Weiss yang dulunya Supriat Berg punya kemampuan tiba-tiba jadi seorang artis ternama Hollywood dunia ini semakin kompleks sesuatu ini bisa terjadi yang terpenting adalah oke kalau memang situasinya berat ya kita harus memenuhi kebutuhan pokok kerjaan dulu tuh gak apa-apa seperti yang saya katakan pekerjaan pertama kita itu siapa tahu itu yang menginspirasi pekerjaan kita ke depannya karena karir itu gak ada yang pernah yang tahu ya gak pernah ada yang tahu ya bisa jadi dulunya karyawan tiba-tiba jadi CEO banyak orang yang seperti itu ya misalkan seorang Jeff George yang salah satu orang terkaya di dunia dulunya itu sempat bekerja sebagai karyawan atau ada seorang motivator namanya Prince EA dulunya dia sempat bekerja sebagai badur tapi dia punya motivasi menjadi motivator atau menjadi pengusaha itu terus dijaga sehingga pada titik tertentu ketika kalian sudah yakin oke gue udah punya modal yang cukup saya tinggalkan pekerjaan ini misalkan saya ingin coba ikuti passion saya tapi tentu dengan tidak membabi buta dengan sudah punya kemampuan punya modal dan lain sebagainya sambil semuanya itu terus dijalani karena anak milenial itu gak harus fokus di satu bidang ya itu tadi karena kondisi digital menisayakan kita untuk adaptif terhadap segala perubahan saya juga punya teman tadi ya yang saya ceritakan seorang orang-orang tapi dia punya kemampuan lain ya dia menjadi seorang seniman yang terkenal bahkan banyak orang ya dari Malaysia dari berbagai negara itu datang ke kampung di daerah Bukabunisana untuk belajar bermain musik suruh ling sunda itu ya itu kan unik gitu ya jadi disini bukan permasalahan uang pada akhirnya tadi ya kesuksesan itu awas jangan masalah uang tapi sukses itu kalian harus tentukan sendiri ketika kalian nyaman walaupun misalkan tidak punya banyak uang tapi kalian bisa merasa aktualisasikan diri merasa nyaman merasa bisa bermanfaat untuk banyak orang bisa jadi itu sukses kalian ya yang terpenting adalah kita punya mental untuk berkarir yang baik tidak pasrah dengan keadaan seperti dalam misalkan itu Jabariah itu yaudah hanya mengandalkan doa yaudahlah doa nanti juga udah waktunya saya kerja nah jangan seperti itu jangan sesuatu itu harus disusun intinya seperti itu ya jadi boleh punya cita-cita tapi juga terkadang kita harus melihat realita juga realita itu juga penting dipahami ya mudah-mudahan kuas sehingga bisa menggali lebih dalam ya dengan pembicara lainnya karena lebih ngetop-ngetop lagi nanti pembicara-pembicara yang lainnya dan kita gak pernah tahu ya di titik mana kita terinspirasi dulu waktu kuliah yang satu saya bukan anak yang terlalu pintar sebetulnya tidak terlalu pintar tidak terlalu aktif hanya biasa-biasa saja lah cuman ada satu titik dimana ada seorang yang menginspirasi kebetulan dosen PA saya yang nanti juga jadi pembicara Pak Didin itu dia menginspirasi selalu mendorong saya untuk wah setiap orang punya potensi cari beasiswa ternyata sekarang beasiswa banyak kemudian wah keluang-keluangnya juga besar akhirnya itu menginspirasi saya dan bagi saya dream come true mimpi yang akhirnya jadi nyata yang dulu saya gak ngebayangin dan saya berada pada titik itu yang terpenting adalah terkadang kita juga tadi harus jadi pendengar yang baik tapi ketika ada nasihat-nasihat atau selotehan-selotehan yang melemahkan kita terkadang kita harus menutup kuping itu makanya istilahnya ada katak yang perlombaan katak naik ke menara yang menang itu satu ternyata yang menang itu katak yang tuli ya katak yang tidak mendengarkan karena kalau sekedar cibiran sekedar nasihat yang membuat kita patah terkadang kita juga harus bisa memilih dulu saya waktu memutuskan teman-teman saya banyak sekarang kerja di teknik ya ada yang di misalkan perusahaan motor mobil karena memang lulusan teknik gitu ya nah saya tiba-tiba pindah ke UIN gitu yang nantamene agama wah giledek gitu ya oleh guru di sekolah wah kamu mau jadi ustad gitu ya atau lain sebagainya tapi bagi saya passion saya disana gitu ya dan saya tidak mendengarkan asihat itu tapi sekedar masukan bagi saya dan pada akhirnya kita yang tahu potensi kita dimana gitu ya dan tentu yang pada akhirnya juga menentukan sukses setidaknya kita itu diri kita sendiri persepsi kita sendiri gitu ya menikmati karir kita kerja kita atau tidak oke seperti itu ya baik Pak terima kasih banyak itu jawabannya sangat luar biasa ya karena yang mengenal potensi kita diri kita sendiri gitu baik mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom chat atau raise hand ya oke mungkin tidak ada yang bertanya oke terima kasih ini Pak atas seluruh jawabannya yang telah disampaikan dan Pak dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya ini Pak yang udah sangat lengkap dan luar biasa banget ini yang telah memberikan kita instan seputar kita membangun karir di era yang digital kepada kami yang terlalu semangat untuk mengembangkan diri untuk karir yang lebih baik oke mungkin ada satu pertanyaan dari Bu Farhana yaitu bagaimana cara menyelaraskan keinginan orang tua dengan keinginan pribadi dalam karir Pak oke pertanyaan yang sangat bagus dan sangat sulit saya jawab ya tapi melepas dari itu saya ingin mencoba ya jadi menyelaraskan keinginan orang tua dengan passion pribadi ya ini sama seperti yang saya alami gitu ya jadi memang kita harus pahami dulu hakikat ya disini bicara sedikit masalah agama ya bahwa orang tua itu adalah tempat ridho kita gitu ya bahkan ridho Allah ada di ridho kedua orang tua jadi tidak semerta-merta ketika orang tua menyalankan sesuatu yang tidak kita sukai kita langsung mentah-mentah gitu ya itu akan sangat buruk ya pada perangai kita bahkan pada keberuntungan kita saya menjamin banyak orang sukses ya di dunia ini itu pasti punya kisah yang baik dengan orang tuanya bahkan seorang pengusaha Jepang pun berbicara seperti itu banyak tokoh-tokoh yang berbicara seperti itu kunci sukses saya adalah menjadi hamba bagi orang tua saya ada seorang yang berbicara seperti itu jadi ini nih yang harus dipahami bagi kita orang beragama atau bagi kita anak-anak twin yang memahami nilai-nilai spiritual terkadang kesuksesan itu atau hal-hal yang kita capai itu bukan berarti seluruhnya usaha kita bisa jadi ada doa orang tua bisa jadi ada doa guru-guru kita nah yang yang saya sebut tadi itu faktor luck dan itu saya alami saya mengalami hal tersebut ketika dulu saya dimasukkan sekolah STM orang tua saya dengan harapan wah kamu nanti kerja bisa muka bengkel atau kerja di misalkan pabrik punya penghasilan biasanya gede dalam bidang teknik uangnya gede tapi passion saya tidak di sana saya dari muda sedang berorganisasi saya aktif di OSIS saya aktif di organisasi-organisasi lain kemudian saya sedang memberikan pendapat saya sedang berbicara dan bahasa Inggris dan komunikasi ini bidang saya sebetulnya namun tidak serta-merta pada waktu itu saya langsung menuturkan keinginan saya tapi awalnya saya ikuti kemarin orang tua itu saya sekolah saya juga melamar pekerjaan diterima di salah satu perusahaan dengan di jasa STM baru itu ya perusahaan yang untuk kategori anak STM bekerja di situ lumayan lah namun tadi ya kita ajak diskusi ajak diskusi pelan-pelan dengan tentu tidak menggurui dengan sekedar memberikan informasi wah ternyata waktu itu ajak diskusi wah saya ikut ini juga lu mah misalkan ikut tes 6 PTN dan oh ternyata saya keterima ini gimana ya lanjut enggak nah ketika kita sering intens dan kita secara tersirat memberitahu ke orang tua bahwa kita ini passionnya di sini loh dan kita punya kemampuan membuktikan itu misalkan pada waktu itu setelah keterima kerja pun saya ngasih tahu bahwa saya diterima di perguruan tinggi waktu itu di UIN Jakarta saya diterima padahal saya anak STM itu enggak tahu IPA enggak tahu IPS karena berbeda yang dipelajari jadi sangat-sangat dekat pada waktu itu saya ambil IPC pilihan satu teknik pilihan kedua olahraga pilihan ketiga bahasa Inggris dan akhirnya keterima bahasa Inggris di UIN tapi saya pikir passionnya di situ sehingga secara tidak langsung pada akhirnya orang tua saya terbuka pikirannya pada waktu itu dan tiba-tiba dia menyetujui oke masalah biaya pada waktu itu kan masalahnya biaya masalah biaya jangan dulu dipikirkan yaudah kamu kuliah dulu siapa tahu ada rezekinya dan Alhamdulillah omongan itu terbukti masa kuliah orang tua tetap membackup walaupun tidak maksimal tapi ada aja rezekinya kalau untuk pendidikan misalkan ada beasiswa saya selalu ikut beasiswa yang tiap semester itu pada waktu itu ada beasiswa DIPA apa namanya itu terus ikut kegiatan kegiatan sampingan misalkan jadi IO saya punya penghasilan tambahan dan Alhamdulillah kuliah-kuliah saya bisa selesai nah yang penting tadi ya buktikan kelayakan kita tidak apa-apa mungkin kita harus setahun dua tahun kita bekerja di sana kita punya kesempatan sampaikan lagi pada orang tua karena bisa jadi justru omongan orang tua yang benar seperti teman saya ya ada seorang teman yang sekarang juga dosen di salah satu perguan tinggi di IAIN Pontianak dia gajinya besar di salah satu perusahaan rokok ya gajinya besar terus dia pikir dia kerja di situ nyaman tapi orang tuanya selalu menyarankan dia udah kamu jadi jadi PNS ikut tes PNS jadi dosen tapi dia selalu tidak punya passion di sana tapi iseng-iseng nyoba dan setelah diterima dan dia berubah dan dia pikir ya betul juga ya kita jadi persen rokok ini udah terlalu jenuh gitu ya aktivitasnya ya itu-itu aja jadi terkadang kita butuh pengalaman awal titik awal yang membuat kita sadar dulu ya passion perpaduan passion dan kemampuan kita itu dimana oke lah kita kerja dulu misalnya di perusahaan gitu ya tahun dua tahun di kontrak dua tahun misalnya setelah itu kita evaluasi lagi masih mungkin masih nggak lanjut masih timbul nggak passion di situ atau sudah sangat cinuh nah ketika memang arahnya akan cinuh dari awal kita harus mempersiapkan passion lain itu gitu ya jadi jangan sekedar passion yang tidak ada kemampuan wah misalkan saya ingin ikut tes PNS oke tiap hari saya setelah pulang kerja latihan mengerjakan soal-soal TPA mempelajari karakteristik BUMN atau kementerian tertentu dimana kita bisa diterima jadi itu ya sambil terus melakukan banyak hal dan tentu jangan sampai terdistract kita harus tetap fokus itu yang agak sulit ya teman-teman tadi itu kadang punya keinginan tinggi tapi kesehariannya tidak mencerminkan ini akan agak sulit ya karena mau di era digital kalau enggak ataupun tidak terkadang ya tetap ya kerja keras juga punya andil besar gitu ya atau usaha keseharian kita itu punya andil besar sekali tadi ya ada kapital-kapital tertentu ya misalkan ya kita memang seorang anak pengusaha ya pasti jadi pengusaha gitu ya orang tua akan mewariskan perusahaannya ke kita kalau itu ya sudah secara otomatis jadi intinya sih seperti itu kalau menurut saya orang tua tetap harus dijaga perasaannya bisa jadi apa yang kita anggap buruk itu dan orang tua baik itu yang terbaik adalah yang orang tua sarankan atau yang kita orang tua sarankan itu baik bisa jadi nanti Allah ubah ya cara pandang orang tua sehingga dia paham kondisi kita yang terpenting terus berbakti dan jangan pernah berusaha mengurui berusaha menasehati tetap dilakukan dengan sangat halus dan pada akhirnya ya gitu terkadang orang itu juga gak harus dengan passion terus ya kerja ya kerja karena punya kemampuan dan dan sebetulnya dia nyaman disitu punya penghasilan oke untuk passionnya ya dijadikan sekedar hobi saja misalkan sambil bisnis misalkan sambil apa jadi motivator dan lain-lain semuanya harus beriringan oke terima kasih terima kasih Pak Sandra atas jawabannya oke mungkin kita tutup untuk saya ceritakan jawabnya dan berhasil hati teman-teman mohon maaf karena waktunya sudah mepet juga mungkin bisa dijawab di lain waktu oke teman-teman sebelum webinar berakhir kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman yang masih off-camp silahkan dinyalakan kameranya agar bisa terlihat kalian bisa terlihat oh ya jangan lupa untuk teman-teman mengisi feedback untuk mendapatkan isi pendekat feedback dari teman-teman sangat bermanfaat bagi evaluasi program kami ke depannya oke baik kepada tim dokumen kami terserahkan untuk mengambil foto peserta keren kita teman-teman bisa di on-camp oke langsung saja ya satu dua tiga tahan oke mungkin satu lagi oke ganti gayanya oke satu dua tiga tahan oke baik terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada rekan-rekan telah memberikan kesempatan saya berbagi dan saya terima kasih dan bangga kepada rekan-rekan semoga sukses dalam berkarir dan bisa menjadi orang yang lebih baik bagi disini keluarga dan masyarakat dan putus saja agama saya serahkan kembali oke terima kasih teman-teman yang sudah bawa asasi komunikasi pada acara hari ini saya selaku moderatu mengucapkan baik terima kasih kepada teman-teman dan kepada Bapak Suhendra yang telah menyampaikan materinya terlupa kami ingatkan rangkaian kegiatan oleh Pusat Karil tahun 2021 di ini ada peluuhan kerja aktif yang bisa segera dilamar oleh teman-teman semua berikut PPT-nya bisa dilihat disini bisa dikunjungi ke website karir.uin.ckt.ac.id nah disini banyak banget kegiatan online job fairnya dimana dari webinar workshop dari mana itu tuh untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu nah disini bisa daftarkan dirimu di link-link yang udah tersedia di table-table tersebut nah kegiatan ini berlangsung dari tanggal 29 Maret sampai 11 April ya lalu selain itu juga selain ulawan kerja kita ada beasiswa sama ulawan magang gitu nah disini jangan lupa nih teman-teman dicatatat ya besok ada webinar dari Bapak Dr. Hashim Ash'ari dan dari Bapak Teguh Wibawanto yang yang pertama itu dimulai dari jam 2 dan yang kedua itu jam 4 jangan lupa daftarnya teman-teman dan jangan lupa untuk selalu cek media sosial kami di instagram kami yaitu at karir.uin.cakarta oke disini banyak sekali webinar-webinar yang akan diselenggarakan sampai tanggal 3 April dimana ada webinar-webinar dari pembicara kita yang keren disini ada tips enti keputusan SIB siswa lalu ada juga workshop diseni selama 3 hari oke itu saja silahkan ya teman-teman untuk terus kepoin dan jangan lupa bagikan keseruan teman-teman semua pada acara hari ini ke sosmed teman-teman dan jangan lupa tag instagram kami di atkarir.uin.cakarta terima kasih kepada media parta kami yaitu win.community kabar win.lotup mpl lhk radita high direction ukm pramuka ukm km mmiak km km kalacitra aisek inu jakarta ukm bahasa fed hmps hukum tata negara dema fakultas syariah dan hukum dema fakultas syariah dan hukum hmps pendana islam hmps sistem informasi dema fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dema fakultas ekonomi dan bisnis hmps hukum ekonomi syariah hmps perbandingan mazab dema fakultas psikologi terima kasih terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti webinar pada hari ini yang merupakan rangkaian online job fair 2021 oleh pusat kari uin jakarta dan sampai jumpa di webinar selanjutnya akhir kata saya akan dunia dunia sebagai moderator pada hari ini pamit untuk diri mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang telah saya lakukan kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak suhanda yang telah menyambahkan waktunya jangan lupa teman-teman untuk mengisi link feedback yang sudah tercantum di kolom chat selamat menikmati